Halo sahabat semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan pastinya tetap semangat. Jadi di kesempatan video ini saya akan membagikan sedikit tips khususnya bagi para pemula tentang bagaimana caranya melakukan proses pemindahan ikan diskus dari tank yang satu ke tank yang lainnya. Ini seringkali disepelekan oleh beberapa orang penghobi atau dilupakan oleh para penghobi tentang cara dalam hal proses pemindahan ikan-ikan diskus. Nah jadi disini saya memiliki beberapa ekor ikan diskus, saya akan melakukan pemindahan dari tank ini ke tank lainnya, dikarenakan tank yang ini akan saya gunakan untuk rayakan-rayakan yang lebih kecil ya, jadi akan saya pindahkan yang ini ke tank lainnya. Jadi ketika kita ingin melakukan pemindahan ikan diskus, tentunya kita harus tetap melakukan aklimatisasi, yaitu proses penyamaan parameter air dan suhu airnya. Nah disini untuk prosesnya, saya sudah menyiapkan tempat atau wadah, nah disini ada plastik dan wadah seperti ini, stainless. Saya akan memasukkan burayak-burayak ke dalam plastik ini, beserta airnya ya, dan nanti akan tetap saya lakukan aklimatisasi di tank yang baru. Kenapa saya gunakan plastik dan tidak langsung menggunakan baskom stainless ini? Karena menurut pengalaman saya, kemarin-kemarin saya pernah langsung menggunakan stainless seperti ini, alhasil burayak-burayak sebagian melompat sahabat, jadi disini saya ambil amannya saja, tetap saya gunakan plastik. Oke, sekarang kita akan memasukkan terlebih dahulu air yang dari tank ini ke dalam plastik, dan selanjutnya nanti kita akan memasukkan semua burayak yang ada disini ke dalam plastiknya. Terima kasih telah menonton! Jadi sahabat, selalunya ketika saya ingin melakukan proses pemindahan ikan diskus dari tank yang satu ke tank lainnya, selalunya saya melakukan proses aklimatisasi, walaupun disini mungkin parameter airnya sama, namun karena mengingat ikan diskus ini adalah ikan yang sangat sensitif ya tentang parameter air, sehingga saya tetap melakukan aklimatisasi. Nah, jadi sahabat, ini tanknya sudah kita siapkan, sekarang kita akan memasukkan plastik ini ke dalam tank, dan kita akan biarkan sekitar 5 menit, setelah itu nanti air yang dari akwarium ini akan kita masukkan sekitar setengah gelas ke dalam plastiknya. Kita akan biarkan berayak-berayak ini akan merasakan perubahan suhu maupun parameter air yang ada di akwarium yang baru ini. Lalu nanti setelah 5 menit kemudian, kita akan memasukkan kembali air yang dari tank yang baru ini ke dalam plastiknya, sedikit demi sedikit, sehingga mereka lebih bisa merasakan tentang parameter air yang baru yang terdapat di tank ini. Selanjutnya nanti ikan-ikannya bisa kita lepaskan secara perlahan-lahan ke dalam tank yang barunya. Setelah 5 menit kemudian, sahabat, disini saya memasukkan air yang dari akwarium ke dalam plastiknya, disini kira-kira saya masukkan sekitar setengah gelas. Kita akan biarkan plastik seperti ini sekitar 5 menit, lalu 5 menit kemudian nanti air yang dari akwarium ini akan kita masukkan kembali ke dalam plastiknya. Setelah 5 menit berlalu, kita akan kembali masukkan air dari akwarium ke dalam plastiknya, dan disini saya lakukan cukup 2 kali repetisi saja, dan 5 menit kemudian nanti plastiknya bisa kita buka, dan ikan-ikannya bisa kita keluarkan secara perlahan-lahan ke dalam akwarium yang baru. Sahabat, seusai kita melakukan beberapa kali repetisi dalam hal memasukkan air akwarium ke dalam plastiknya, disini tiba saatnya kita mengeluarkan ikannya secara perlahan-lahan ke dalam akwarium. Kita biarkan ikannya keluar dengan pelan-pelan, sehingga ikannya bisa lebih merasakan perubahan parameter air yang terdapat di akwarium ini. Apabila kita melakukan proses adaptasi yang seperti ini ke ikan-ikan kita, saya yakin ikan-ikan kita tidak akan mengalami stres yang bahkan mengakibatkan kematian. Baik sahabat, seperti itu saja yang bisa saya sharingkan di kesempatan video ini. Semoga dengan video yang singkat ini, video yang sederhana ini, sahabat-sahabat bisa mengerti, khususnya bagi para pemula, dalam hal proses melakukan adaptasi kepada ikan yang baru atau proses pemindahan ikan ke tank yang lainnya. Demikian sahabat, terima kasih sudah menonton video kita. Salam satu hobi dan salam sukses selalu.